Loh, kok diem aja? Aneh ya, aku suka baca buku Di video sebelumnya, Ica dan Reza itu berantem gara-gara olahraga nih temen-temen Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita lihat Nah disini kalau kita lihat hinya, terus tingkatkan relation point sampai 175 Tunggu kuas dari Reza keesokan harinya Nah disini kita dapat pesan dari Reza katanya Hai Ica, Kak Reza, kenapa Kak? Aku lagi pengen makan roti, lagi pengen ngurangi nasi Tunggu aja ya Kak, nanti aku siapin Eh sama-sama aja carinya, masa kamu sendirian? Gak apa-apa Kak, ditunggu aja ya Hmm yaudah, makasih ya kata Reza Oke jadi gitu temen-temen, disini kita dapat quest untuk kasih Reza roti nih temen-temen Nah untuk rotinya disini kalian bisa beli di pedagang di area 2 nih temen-temen ya Kalian tinggal beli aja Nah disini kita tinggal kasih aja rotinya ke Reza Makasih banyak loh dik, kamu baik udah bantuin aku, kata Reza Sama-sama Kak, Ata Ica Oke jadi questnya udah selesai nih temen-temen Selanjutnya disini kalau kita lihat hinya Setelah relation point mencapai 215 dan menyelesaikan quest Tunggu pesan dari Reza keesokan harinya Nah disini kita langsung dapat pesan dari Reza katanya Ica, aku gak lagi ganggu kamu kan? Gak Kak, ada apa? Aku mau ajak kamu pergi ke perpustakaan di hari minggu Apa kamu ada waktu? Aku ngerasa bersalah karena petengkaran kita waktu itu Aku juga mau berterima kasih sama kamu Nah disini kita dikasih dua pilihan, kita bisa terima Bolehkah aku ada waktu atau kalian tolak? Maaf Kak, aku gak bisa Nah disini kita terima nih temen-temen Agar kita bisa lanjut ke eventnya ya temen-temen Event crushnya Bolehkah aku ada waktu gitu Makasih ya dik, kalau gitu kita ketemu di perpustakaan hari minggu Aku tunggu ya Oke jadi disini kita diajak ke perpustakaan hari minggu temen-temen Nah untuk outfitnya disini kalian bisa cocokin di baju cocok nih temen-temen Kalian bisa pilih nih ada banyak macam baju nih ya Nah kalau outfit saya sendiri itu kayak gini temen-temen Nah gimana menurut kalian? Bagus gak sih? Bagus banget ya Menurut saya cantik nih sih Oke disini saya udah ada di perpustakaan Langsung aja kita masuk Nah ini di sebelah kanan itu udah ada Reza nunggu nih Langsung aja kita ajak ngobrol Dek udah siap Nah udah dong Oke ayo pergi Oke udah di perpustakaan Reza diem aja Kak, Kak Reza kok bengong Eh iya di Ica Oke Aku sampai panggil loh Kamu cantik banget Kata Reza Hehehe makasih Kak Tadi aku udah panggil Kak Reza Tapi Kak Reza kayaknya lagi asik banget baca bukunya Oh maaf ya kata Reza Oh maaf ya kata Reza Sini duduk Oke Aku pun duduk di hadapan Reza dan menatapnya sambil membisu Suasana di meja itu terasa sangat canggung Aku melihat Reza yang tampak bingung sampai akhirnya ia membuka perbicaraan Makasih ya udah mau ketemu aku hari ini kata Reza Aku ngerasa seneng Ya Kak sama-sama Kata Reza Maaf ya waktu itu omonganku tidak enak di hati kamu Masalah hidup, sehat, dan olahraga Sebenarnya aku hanya tidak ingin kamu Kenapa-kenapa Aku seneng ketika melihatmu bahagia dan bersemangat Dan aku gak mau ngelihat semangat dalam diri kamu pudar Karena kamu tiba-tiba menjadi sakit Aku gak bisa lihat orang-orang di sekitarku tidak berdaya Oke Caterdiam Aku juga minta maaf Kak Karena seharusnya aku dengerin omongan Kak Reza Reza tersenyum lembut kepadaku Dan aku merasa tenang karena akhirnya kami berbaikan Apa yang Reza katakan benar Aku harus lebih memperhatikan gaya hidupku Tiba-tiba aku sadar Reza ternyata begitu peduli padaku Oh iya kamu udah ambil buku Tanya Reza Belum Kak Kata Isha Aku bantu ambilin ya Kamu kasih tau aja mau buku yang mana Aku berjalan menuju ke rak buku Untuk mencari buku mana yang kira-kira ingin ku baca Reza berjalan di sebelah ku Sampai akhirnya ada sebuah buku yang menarik perhatianku Oke lagi nyari buku yang bagus nih temen-temen ya Kayaknya menarik tuh bukunya Dalam hati Ica Aku berusaha untuk mengelapai buku itu Namun posisinya terlalu tinggi Jadi aku mencoba untuk menaiki rak bukunya agar badanku lebih tinggi Di Tiba-tiba aku kehilangan keseimbangan Ica terjatuh nih kayaknya Akan tetapi seseorang menangkapku sebelum aku jatuh Nah oke disini ditangkep oleh Reza nih ya Gak jadi jatuh gitu Ya kayak di cerita-cerita film romantis gitu temen-temen Disini si cowoknya nangkep tubuhnya si cewek gitu yang hampir jatuh Disini ya kayak gini temen-temen untuk kutuhnya ekspresinya gitu Kamu gak apa-apa deh Oke ditanyain gitu Reza menangkap pinggangku tepat sebelum aku jatuh ke lantai Tangannya melingkar di pinggangku Selagi tangan yang lain meraih buku yang ingin aku ambil Kamu mau buku yang ini kan? Iya kak kata Ica Biar aku aja yang ngambilin Aku terdiam dengan wajah merona sambil memandangi Reza Reza mengambil lalu memberikan buku itu padaku Dan aku mengambilnya masih dengan pipi yang merah merona Makasih kak kata Ica Dengan cepat aku ambil jarak dengan Reza Pura-pura merapikan pakaian Benar-benar aku sesaat seperti merasakan dipeluk olehnya walau secara tidak sengaja Aku masih merasakan badannya yang bidang dan tangannya yang kekar di dalam pikiranku Padahal tadi aku udah bilang loh mau ambilin buat kamu kenapa gak kasih tau Hanya Reza Aku gak enak kak takut ngerepotin kata Ica Ya enggak lah kan aku yang nawarin bantuan Kak Reza udah ambil buku juga kata Ica Udah kok kamu udah Udah kak nanti bisa ambil lagi kata Ica Setelah kejadian itu aku kembali ke meja bersama Reza Di atas meja sudah ada setumpuk buku yang menanti untuk dibaca Ini semua mau dibaca kak Reza hari ini dalam hatinya Ica Aku duduk di hadapan Reza dan mulai membaca buku yang tadi aku ambil Buku itu berjudul Me Before You Oh kamu baca Me Before You ya Buku itu bener-bener seru loh kisahnya Kata Reza Aku sampai kebayang adegannya Apalagi adegan dimana karakter utamanya di acara pernikahan Mereka berdansa tapi karena pakai kursi roda Jadi cowoknya yang duduk di kursi roda mangkuk ceweknya Tetapi mereka kelihatan bahagia Oke Aku juga suka pas adegan pas akhirnya ketahuan Kalau cowoknya hidupnya gak lama lagi Itu membekas dan sedih banget kata Reza Hah? Ica terkejut gitu Kak Reza udah pernah baca buku ini? Novel romantis? Hahaha Memangnya gak boleh ya cowok baca novel romantis Reza tersenyum manis Hahaha Gak apa-apa kok Tak Ica Gak nyangka juga ya polisi Tapi tahu novel romantis dalam hati Ica Tiba-tiba mataku tertuju pada salah satu buku inspirasi hidup yang ditumpuk Reza Kak Reza baca ini juga Aku langsung ambil buku berjudul 7 Habits of Highly Effective People Yang ditumpuk bersama buku lain Ia baru selesai kubaca kata Reza Aku juga selama ini nyari-nyari buku itu kata Reza Bagus banget buat pengembangan diri Bestseller kan buku itu Disini ternyata ada ya Kamu tertarik mau belajar pengembangan diri? Kata Reza Iya Pengen supaya waktu yang kepake lebih efektif sih Gak kebuang sia-sia Tapi kak Reza hebat ternyata novel romantis tahu Buku pengetahuan juga tahu Iya dik kata Reza Hampir semua buku yang ada disini udah aku baca termasuk pengetahuan dan juga ensiklopedia Kata Reza Selain bersuka olahraga Kadang aku ngabisin waktu luangku buat baca buku di perpustakaan Bidi Aku ngerasa dengan baca buku lebih banyak hal yang bisa dipelajari Aku terdiam Aku gak nyangka kak Reza dalam banget pengetahuannya Nah oke ini untuk foto keduanya Disini mereka lagi baca buku gitu Dan si Reza kayak ya nyantai gitu Sambil bertatapan nih dengan si MC ya si Ica gitu Loh kok diem aja Aneh ya aku suka baca buku Iya sih Keren juga ya Si Reza si polisi gitu Tapi suka baca buku juga gitu ya Kelihatan sangar gitu ya Walaupun gitu tetep baca buku gitu teman-teman Enggak kok Kalau gitu Aku bisa tanya rekomendasi buku ke kak Reza dong Ata Ica Bisa aja Mau buku apa aja boleh tanya ke aku Kamu jangan ambil buku sendiri ya Aku udah hafal posisi buku-bukunya Enggak perlu cari lagi Ya kak makasih ya kata Ica Kami menghabiskan hari itu membaca buku dengan kak Reza Kami banyak mengobrol disana Walau harus sambil berbisik-bisik Iya sih di perpustakaan ya Tetapi entah kenapa Malah jadi makin seru Ternyata menghabiskan waktu sama kak Reza Seru juga ya Aku belajar banyak hari itu Tapi juga senang sekali Entah kenapa Kok aku tiba-tiba jadi bakal semangat sering baca buku ya Apalagi kalau tahu ada Reza di sampingku Dalam hati Ica Aku merasa aman di dekatnya Oke jadi gitu teman-teman ya Kita lihat untuk foto yang tadi Nah disini Foto pertamanya Si Ica terjatuh nih Karena mau ngambil buku Yang ada di rak atas gitu Tapi gak nyampe Ya kayak di film-film romantis gitu Akhirnya si cowoknya nangkep gitu Dan gitulah teman-teman Sin romantisnya gitu ya Bagus sih teman-teman Untuk fotonya Lanjut untuk yang kedua disini Ternyata si Reza itu suka baca buku ya Walaupun dia seorang polisi gitu Suka olahraga ditambah Suka baca buku gitu teman-teman Nah setelah event tersebut Disini nanti Reza ngechat Katanya De Ica Halo kak Makasih ya buat hari ini Makasih juga kak buat hari ini Istirahat yang cukup ya Kak Reza juga ya Makasih di Oke jadi gitu teman-teman Untuk isi pesannya ya Oke teman-teman Jadi itulah dia tadi Event keras Reza ya Disini kita diajak ke perpustakaan Ini ya teman-teman Ternyata Reza itu suka baca buku juga ya Semoga kalian suka Dan semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya